Intro Hari ini saya bersama kuasa hukum saya datang kesini membuat laporan Dimana sedikit saya ceritakan kronologi Pertama kali handphone saya hilang Di salah satu klinik kecantikan daerah Bangga Besar Kemudian mungkin kuasa hukum saya bisa menjelaskan karena lebih mengerti Oke oke Ini harusnya saya jelaskan ini Oke terima kasih teman-teman Teman-teman media semuanya Sebenarnya kami minta maaf kalau sudah menunggu sampai lama Dan kami berterima kasih untuk instansi kepolisian kelaman ini Polda Metro Jaya sudah menerima laporan klien kami Pak Kevin Ceritanya sangat sederhana saya persingkat saja Sejak tadi Pak Kevin bilang bahwa handphonenya hilang Di salah satu klinik kecantikan di Bangga Besar ya Bang Sejak itu dari bulan April lah kurang lebih itu Sampai tadi pada saat kami konsul di ruangan konsultasi SPKT Kemudian salah satu media sosial Pak Kevin ini Yang dihack itu yang dilakukan ilegal akses itu Tidak bisa lagi diakses Seperti itu Itu poin pentingnya Nah sehubungan dengan terlapornya Berdasarkan dari hasil konsultasi kami Bahwa situasi atau status terlapor sekarang adalah Dalam lidik Dalam lidik Namun jika ditanya Pak apakah sudah ada bukti untuk mengarah kepada seseorang Ya jelas adalah Pasti kami punya bukti untuk itu Ada video-video ada screenshot dan lain-lain Tapi untuk ini karena sudah berjalan di kepolisian Dan untuk ketertibaan hukum juga Kami serahkan seluruhnya kepada Bolda Metro Jaya Seperti ini Bang terlapornya siapa Bang disini Bang? Yang dicurigai Apakah juga mantan mungkin Bang? Aduh 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 Mungkin pecita warna orange Pecita warna orange Ya sesuai SPKT kita Sesuai dengan surat tanda bukti lapor kita Bahwa disini dalam lidik ya Mbak ya Sama Mas ya Jadi kita gak sabar sih Apakah diri juga mantannya nih Mas? Atau gimana? Mungkin Perempuan atau laki-laki? Perempuan atau laki-laki mungkin Bang? Hah? Perempuan atau laki-laki ini terlapornya Bang? Karena ini sangat luas kali Mbak Jadi susah kami untuk Mohon maaf ya Karena ini sudah dilapor polisi Dilapor secara hukum Jadi kami patuh lah Tadi pada apa namanya Hasil konsultasi kami juga Kami harus patuh Bahwa kami akan menyampaikan ke kawan-kawan media Sesuai dengan Bukti lapor ke polisi ini dulu Pelan-pelan Takutnya nanti kami offset juga gak enak Tadi cukup lama berapa pertanyaan? Ada kaitan dengan yang di Bogor Bang? Apa? Ada kaitan dengan yang di Bogor juga? Aduh Penting juga kepala saya ini Ya kan? Aduh pinter sekali ya Bang ini No comment dulu ya Bang ya Tapi sudah berapa hari sih Kevin? Tidak bisa diakses sendiri? Kenapa Mbak? Sudah berapa hari? Sudah berapa lama? Per... Kalau untuk tidak bisa diakses Itu per hari ini Per hari ini Pada saat kami konsul tadi Jadi kan kami mau nunjukin alat bukti tuh Facebooknya Facebooknya udah gak bisa diakses Berarti media sosialnya Facebook ya? Iya Facebook Cuma Facebook aja Bang? Bukan Instagram Bang? Cuma Facebook aja Bang? Ya sejauh ini yang kita laporkan Facebook dulu Nanti yang Instagram nanti menyusul lah Kurang lebih gitu Kalau nanti adalah bukti yang cukup untuk mengarah ke sana Ada beberapa sosial media mungkin yang ada Tidak bisa diakses? Tidak bisa diakses Sejauh ini masih Facebook Berarti kemarin masih bisa diakses Bang? Kalau bisa diakses dalam kontestasi Ngelink ke handphone Pak Kevin Iya Ngelink di sini Mas Tapi identitas daripada Apa namanya Akun itu sudah berubah Itu problemnya tuh Jadi mulai dari nomor handphone sama email ya Bang? Sudah berubah semua Sudah berubah semua Yang semula atas nama Pak Kevin Semua berubah atas milik orang lain itu Kurang lebih Ada kerugiannya apa aja ini? Ada kerugian? Kerugiannya ada gak Bang? Ya sesuai dengan surat bukti lapor kita Kerugiannya masih imaterial ya Pak ya Kalau kerugian dalam kontestasi kerugian material Kami belum bisa penunjukkan itu Tapi kalau nanti dalam proses lidik ini Nanti kami bisa temukan Nanti kita semua kasih ke polisi Bang sudah mengantongi berapa nama Bang mungkin? Tersangkanya Yang diduga Aduh Takut upset saya Pak Mengantongi berapa nama aja Pak? Berapa namanya? Kalau dari kami secara pribadi ya Kurang lebih ada Tiga orang Kalau dari kami ya Ini internal kami ya Itu ada tiga orang Berarti laporannya legal access? Legal access kurang lebih Kalau untuk pasalnya itu Pasal 30 ayat 3 undang-undang ITE Yang kita Akhirnya itu yang Disarankan dari Hasil konsultasi tadi Ancamannya berapa Bang? Ancamannya? Ancamannya Kayaknya 8 tahun ya Maksimal 8 tahun Bang handphonenya hilang tidak dilaporkan Sudah dilaporkan kehilangan handphonenya Bang? Ini Ini yang menarik nih Terhadap Apa namanya Kehilangan handphone ini sendiri Gimana ya ngomongnya? Kami biarkan dulu ini proses berjalan Bu Karena Kalau dari pandangan kami Ini pandangan kami ya Kalau dari pandangan kami Sebagai pengacara Pak Kevin Memang ada indikasi Ini Apa namanya Ada indikasi Menurut kami Ada keterkaitan Tapi kami gak mau upset Mbak Balik lagi kami gak mau upset Kami serahkan semuanya kepada teman-teman sekusian Agar ini berjalan tertib Keterkaitan dengan Akan di Bogor Bang mungkin Keterkaitan dengan Kemarin saling melapor juga nih Pihak sana juga melaporkan juga Kami untuk komen dulu Mbak ya Komen Bang apa sudah ada korban Bang Dari penyalahgunan Medsosnya Bang Mungkin ada yang mendimindai ruangnya Atau gimana Bang Kalau untuk hal itu Clear tidak ada Bang Tapi kalau untuk Hal-hal yang lain Kami sudah mengumpulkan Bukti-bukti Nanti kalau memang itu sudah Akurat Kami serahkan nanti kepada Bihak Kalau konsultasi sih Ini belum berita Cata pemeriksaan Mbak Belum pemeriksaan BAP-nya belum Belum Ini belum BAP Belum BAK juga Masih konsultasi Jadi nanti kalau sudah Waktunya BAK Ya mungkin Kami akan berikan informasi Kepada kawan-kawan video Kalau Bang Daripada sejauh ini Ada etiket pendamai Gak sih Kalau kita ngerti hak Aduh bingung juga Kita ngomongnya Mbak Kalau Kita bingung deh Yang mana deh kasusnya Yang Barusan kita LP atau gimana Kali itu Terserah hati Pak Kevin Saya ikut Mbak Dilaki Proses hukup kan sudah berjalan Kita biarkan berjalan Seperti semestinya aja Dimana terlalu banyak Opini-opini juga Di luar sana Kalau kita mau bilang Kita paling benar Kita bisa berpikirkan nanti Di bukti video Daripada opini Dan cuma kalimat-kalimat Yang ditulis di sosial media Paling itu aja sih Vin Kita dilaporin balik Kemana nih Mungkin di keluarga sebuah bulan Ya kita warga negara yang baik Kita ikut aja Pak Ya Kita patuh Kita patuh Vin Balik lagi mungkin Penilaian netizen Melihat dulu Kalian saling Sangat mencintai Atau Seperti apa ya Sekarang Harus lapor Saling lapor Melapor ini gimana sih Vin No comment No comment Nanti kita buktikan saja Siapa yang benar Siapa yang salah Di fakta-fakta persidangan Atau mungkin dari bukti video Bukan kalimat-kalimat yang tertulis Di sosial media Itu aja paling dari saya Mengganggu seperti apa Vin Artinya dalam segi pekerjaan sendiri Karena harus bolak-balik ya Kemarin juga di Bogor Harus laporan Dan sekarang laporan lagi Gimana Vin Kalau untuk Buat Laporan Kita kan sebagai warga negara yang baik Kalau ada polisi Panggil kita Kita memberikan keterangan Sewajarnya aja Paling itu aja Sewajarnya aja Ganggu pekerjaannya yang seperti apa Paling mungkin Karena kondisi masih sakit Pak ya sekarang ya Belum fit juga Masih pakai Ini apa namanya Penahan di sini ada besi Masih pakai Jadi kalau duduk di dalam Ya lumayan lama Agak berasa Agak sakit Cuman kan Ya itu lagi Kita warga negara yang baik Dipanggil Kita memberikan laporan juga Ya sudah kita ikuti semua prosesnya Berarti memang belum sembuh fit Benar ya Vin Belum Belum Di visu mungkin Ya ben Ya ben Pakarnya yang ngomong Saya Pakarnya yang ngomong Kalau untuk visu Pak Jujur kami harus menunggu petunjuk Nanti dari Apa Porrestabesbogor Porrestabesbogor Sorry Porrestabesbogor Berarti mau akan di visu Itu nanti kami menunggu instruksi Berarti update terbaru Dari polisi terbogor Kasusnya sudah sampai mana Pak Untuk sejauh ini Kami belum Melakukan follow up ya Memang belum follow up Karena memang masih putus Pada MP yang sini Mungkin mudah-mudahan Minggu depan kami coba Tanyakan Perkembangan kasus Laporan Pak Kepen Kepen ini kan HP-nya ilang ini kecantikan Apakah ini itu Punya mantan Apakah di luar Tentang Paling itu aja sih Keterangan yang tadi aja Mas Kevin Mungkin pernah memberikan password Mas Kevin Mungkin orang-orang sepertarankan Jadi begini Sedikit keterangan saya Handphone saya itu password Yang tahu cuma saya Tidak ada yang tahu Mengenai ada orang yang tahu Mungkin orang ada yang ngintip Atau melihat dari CCTV dan hal-hal yang saya tidak tahu Secara pribadi Handphone saya yang tahu cuma saya Kepentang pun tidak pernah ya Orang tua saya aja gak tahu Akun-akun sosial media pun Tidak ada yang tahu ya Cuma saya pribadi Mungkin karena gak di-lock kali Pak Gak lockout kali ya Mungkin begitu ya Waduh kurang tahu Pokoknya yang pasti Handphone saya ini Semua password dari saya Selalu saya lock Jadi kalau ada orang yang mengakses Saya juga gak tahu Jadi semua laporan Bukti-bukti Kita udah serahkan Kepiapa Polisian Biarkan mereka bekerja dengan sangat baik Oke Oke